Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua Dalam keadaan sehat walafiat Anak-anak Hari ini kita akan kembali Belajar IPA Sebelum memulai belajar Mari kita sama-sama bacakan Basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Baiklah anak-anak Hari ini kita akan membahas Tentang pengaruh Interaksi manusia dengan lingkungan Dalam bidang budaya Anak-anak Kondisi lingkungan alam dan sosial Membuat masyarakat Atau manusia belajar Untuk menyesuaikan dirinya Penyesuaian diri manusia Terhadap lingkungan alamnya Diwujudkan dalam bentuk adat Istiadat dan kebiasaan masyarakat Sehari-hari Kebiasaan tersebut Dilakukan secara berulang Dan turun-temurun Hingga membentuk budaya Suatu suku bangsa Budaya dalam suatu suku bangsa Diwariskan dari satu generasi Ke generasi berikutnya Proses pewarisan budaya tersebut Berlangsung sepanjang hidup seseorang Selanjutnya Apa saja bentuk budaya Yang ada di Indonesia Nah ini yang akan kita pelajari Yang pertama Bentuk budaya yang ada di Indonesia Yaitu dari bahasa daerah Bahasa daerah ini adalah Bahasa yang digunakan oleh Suku bangsa tertentu di suatu daerah Bahasa daerah digunakan oleh Orang lain dari suatu Suku bangsa untuk percakapan Bahasa persatuan Indonesia Yaitu bahasa Indonesia Contohnya ketika Kalian berinteraksi Dengan ustazah di kelas Kita menggunakan Bahasa Indonesia Nah selanjutnya Yang kedua yaitu Tari tradisional Tari tradisional ini Ciri-cirinya yaitu Menampilkan ciri khas daerahnya Kemudian dipentaskan oleh Satu orang atau banyak orang Yang dilengkapi dengan Pakaian tari Kemudian Tari tradisional itu Memiliki makna dan simbol Contohnya disini Ada gambar tari gong Dari Kalimantan Timur Yang menggambarkan Kelembutan seorang wanita Banyak ya Tari-tari tradisional Ada tari jaipong Ada tari topeng Dan lain sebagainya Nah yang ketiga Budaya di Indonesia Yaitu dari Lagu daerah Lagu daerah ini Merupakan lagu khas Suatu daerah Yang dijanjikan Dalam bahasa daerah Ciri-cirinya Di antaranya Lagu daerah Menggunakan bahasa Dan dialek setempat Lagu daerah Diwariskan secara Turun-temurun Dari nenek moyang Secara lisan Kemudian Lagu daerah itu Biasanya tidak Diketahui siapa Penciptanya Lagu daerah Biasanya diiringi Oleh musik daerah Setempat Selanjutnya Disini ada Beberapa Contoh lagu-lagu Tradisional Di lima pulau Di Indonesia Yang pertama Ada pulau Sumatera Utara Maksudnya Provinsi Sumatera Utara Lagu tradisionalnya Ada Sing-singso Anjuahu Kemudian Dari DKI Jakarta Contoh lagu tradisionalnya Jali-jali Kicir-kicir Keroncong Kemayoran Dari Kalimantan Selatan Contohnya Ampar-ampar pisang Dari Sulawesi Tengah Contohnya Tondok Kada Dingku Kemudian Dari Papua Barat Contohnya Yamko Rambe Yamko Nah lagu daerah ini Juga dapat digunakan sebagai lagu pengiring permainan anak-anak Selanjutnya yaitu budaya pakaian adat Karena Indonesia itu terdiri dari lima pulau besar Jadi budayanya Budaya pakaian adatnya berbeda-beda ya Pakaian adat itu merupakan pakaian hat suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara adat Disini ada gambarnya Disini ada gambarnya nanti anak-anak bisa lihat sendiri Ada pakaian adat Jawa Tengah Ada pakaian adat Sulawesi Selatan Sumatera Barat Dan Kalimantan Selatan Selanjutnya Budaya di Indonesia Yang kelima yaitu ada senjata tradisional Senjata tradisional ini umumnya berupa senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa Di suatu daerah senjata tradisional dipakai untuk melengkapi pakaian Tarian dalam suatu upacara adat atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari Contohnya rencong dari provinsi Aceh Kemudian pisau dari provinsi Papua Surik dari provinsi Nusa Tenggara Timur Dan badik dari provinsi Sulawesi Selatan Nah budaya yang terakhir di Indonesia yaitu ada rumah adat Rumah adat ini merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut Rumah adat di suatu daerah itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakatnya Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah tersebut Ini contohnya ada rumah adat Honai dari Papua Kemudian Tongkonan dari Sulawesi Selatan Dan masih banyak lagi ya Anak-anak untuk hari ini kita cukupkan materinya sampai disini Jangan lupa dibaca buku paketnya Kemudian kalian pahami Sering-sering dibaca ya buku paketnya Baiklah anak-anak Ustazah Usapkan terima kasih atas perhatiannya Ustazah Akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh